Seperti inilah penampakan Bukit Marwah dari luar Di depan ada Baitullah atau Ka'bah Di lokasi yang tidak pernah ada jamaah umroh kesini Jadi ntar jalur dari Malah itu bisa langsung ke Bukit Marwah Si lain dari Masjidil Haram yang kalian belum tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Bukun Sri Jawa Dan apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik Dan selalu diridoi juga diberkahi oleh Allah SWT Dan seperti biasa saya akan memberikan informasi Dan menginformasikan tentang seputar perkembangan proyek pelebaran Masjidil Haram Dan Masjidil Haram itu sendiri Sekarang saya berada di Masjidil Haram Di luar Masjidil Haram Tepatnya di lokasi atau tempat yang tidak boleh jamaah atau mukimin Masuk kesini Jadi cuma kita saja para pekerja proyek yang bisa masuk kesini Dan di depan saya itu adalah jalan menuju Baitullah atau Ka'bah Jika kita lurus terus Di depan ada Baitullah atau Ka'bah Masya Allah SWT Dan saya juga berada di luar Bukit Marwah Dan di sebelah kiri saya ini adalah Bukit Marwah Dan kalian cuma hanya tahu dalamnya saja Bukit Marwah itu Dan sekarang saya berada di luarnya Di lokasi yang tidak pernah ada jamaah Umroh kesini Masya Allah SWT Dan ini adalah jembatan Jembatan lama Jadi jembatan ini ntar akan dibongkar Dan akan digantikan dengan jembatan yang baru ntar di belakangnya Jadi ntar jalur dari Malah itu bisa langsung ke Bukit Marwah Berbicara tentang Bukit Marwah Pasti tidak akan jauh dari Bukit Sapa Saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Bukit Sapa dan Marwah Walaupun saya dulu pernah membahasnya di video saya di bawah ini Kalian tinggal cek aja videonya ntar saya akan taruh videonya di bawah Bukit Sapa dan Marwah ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam Khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh Bukit Sapa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter Menjadi salah satu dari rukun haji dan umroh Yakni melaksanakan rukun sa'i Ibadah sa'i adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara kedua bukit tersebut Sebanyak 7 kali bulat balik dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah dan sebaliknya Ketika melintasi Bad Nulwadi yaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Sapa dan Marwah Dan saat ini ditandai dengan neon yang berwarna hijau Para jamaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil Dan jamaah wanita harus berjalan cepat Dan cuacanya cukup panas sekitar 40 derajat cercius Masya Allah SWT beginilah cuaca Arab Saudi Masya Allah dan di depan saya juga ada orang yang sedang beristirahat terbahan Karena sekarang masih jam istirahat jadi tidak masalah nyantai-nyantai atau tiduran juga ya Dan disini juga bisa dibilang gudangnya alat-alat berat Di depan saya banyak alat-alat berat Masya Allah SWT Ada keren mobil juga yang besar Dan banyak juga keren-keren kecil di depan saya Saya akan mendekat untuk melihat lebih jelas alat-alat beratnya Jika di Saudi alat-alat berat seperti ini sudah umum Jadi alat-alat berat seperti ini itu digunakan di semua wilayah Arab Saudi Jadi sudah umum di jalan mau di mana itu pasti banyak alat-alat berat seperti ini Tidak seperti di Indonesia Kalau di Indonesia itu tidak umum ya Langka alat-alat berat seperti ini itu Dan dengan adanya alat-alat berat seperti ini Proses pengerjaan Proyek jadi lebih cepat Dan para pekerja juga tidak akan terlalu capek dengan adanya alat-alat berat ini Dan sungguh sangat membantu dan bermanfaat sekali Dengan adanya alat-alat berat ini di Masjidil Haram ini Masya Allah SWT Dan beginilah sisi lain dari Masjidil Haram yang kalian belum tahu Dan mungkin kalian hanya tahu bagian dalamnya saja Masjidil Haram itu Dan dengan adanya video ini Kalian akan tahu bagaimana Sisi lain atau sisi luar Bagian luar Masjidil Haram Dan bisa kalian lihat Seperti inilah penampakan Bukit Marwah dari luar Betapa indahnya Masya Allah SWT Dan ditargetkan semua proyek pelebaran Masjidil Haram ini Akan selesai 2030 Dan insya Allah Kalian semua Ntar akan bisa menikmati Masjidil Haram ini keseluruhan Setelah 2030 Dan semoga saja proyek pelebaran Masjidil Haram ini Akan berjalan dengan lancar Tidak ada hambatan Dan sampai sini saja vlog saya sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh